Makanya saya waktu itu kita doh-doh lah bahasanya Dari rumah ke rumah, dari pengalaman itulah saya memiliki impian Halo selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan saya GM di GMTV Nah seperti sejanji saya kemarin, kali ini saya akan mewawancari pengusaha luar biasa Yang ada di daerah Jepara sendiri, yang akan berbagi tips buat kita semua Terutama buat anda para pengusaha baru di bidang usaha yang sama dengan sahabat saya ini, A. Ibu Langsung kita sama beliau ya Selamat pagi A Selamat pagi Apa kabar A? Luar biasa Maaf ya, ganggu waktu yang sangat padat ini Terima kasih ya A, makasih sudah bersedia tampil di GMTV ini A, sebelumnya kami dan banyak orang mungkin sudah kepo ya Apakah sebelumnya A. Ipung punya story yang pahit atau history-history dalam berbisnis itu Apakah Kan kita semua tahu ya bahwa A. Ipung ini adalah pengusaha optik Apakah dulu langsung buka optik terus langsung jalan langsung jadi Nah boleh di sharingkan A, bagaimana kisah-kisahnya dulu waktu memulai usaha di optik ini A Jadi terima kasih Mas Malik Apa namanya Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya perjuangan Getir, pahit, pernah kita alami semua Begitu juga mungkin Mas Malik yang juga saya rasa menjadi seorang yang sukses Salah satunya dia ada di Jepara Seorang sosok yang muda Menuh talenta Jadi mungkin saya hanya bisa memberikan satu pengalaman saya saja Dimana saya juga pernah istilahnya berjuang ketika itu dari rumah ke rumah menawarkan suatu produk kacamata Karena saya baru masuk lagi ke Jepara Tahun berapa itu A Kurang lebih tahun 2003 Berarti masih terhitung lumayan baru ya Sekitar Apa 2003 ya Sekitar 15 Kurang lebih Kurang lebihnya ya Terus Awal 2003 itu Kenapa A punya ide menjadi seorang sales kacamata Jadi waktu itu kita sudah pernah bekerja di optik Cuman Posisi saya Dulu ikut orang Tetapi saya dari pekerja di sana bisa memahami Artinya Dari proses sampai finish itu kita Paham betul bagaimana cara membuat kacamata yang baik Sampai terhadap pemasarannya Sehingga Saya putuskan untuk menawarkan produk meskipun saya terganjal dengan Apa namanya Ketentuan 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 secara Formal Ketentuan apa itu A Jadi setiap pengusaha optik itu ketika Orang yang mau Apa namanya Mendirikan optik harus ada izin usaha Oh gitu ya Ketika memang sudah itu ada izin usahanya Atau sudah Itu memang semua harus berizin Sudah harus berizin itu ya Ya Terus Aak berapa lama itu menjadi seorang sales kacamata keliling Sampai sebelum punya izin Sampai punya izin Kurang lebih 7 tahun perjuangan saya 7 tahun itu masih belum punya izin Belum Jadi Apa Kita menawarkan Karena kan kalau membuat toko Itu kan semuanya harus ada ketentuannya Makanya saya Waktu itu kita door to door lah bahasanya ya Dari rumah ke rumah Dari pengalaman itulah Saya memiliki impian Bagaimana Apa yang saya lakukan Menawarkan produk dari orang ke orang Dari pintu ke pintu Sehingga suatu saat saya memiliki Satu buah usaha optik Saya juga sudah berpikiran bahwa Saya juga waktu itu sudah memiliki Apa Punya Keinginan Saya tidak hanya kepingin satu Karena Mungkin Nasabah saya Atau klien kami Itu bisa datang di pintu-pintu cabang saya Begitu Berarti 2003 itu Aak Baru merintis Untuk jual sales keliling Berarti 7 tahun sekitar 2010 ya Aak 2010 saya baru sekolah Dinamanya refraksionist optisien Di Semarang Saya selesaikan Sampai 2013 Berarti 2010 sampai 2013 Tiga tahun itu ya Pak Aak Belajar menempuh pendidikan disitu Ibaratnya seperti itu Nah terus Ijin itu sudah berdiri Di tahun 2013 2013 ya Optik pertama yang berdiri Di mana Optik Jibran Depan RSI RSU Kartini Jepara ya Kemudian teman Kebetulan itu Nama anak saya Oh ya Jibran itu Anak-anak Anak pertama ya Anak pertama ya Jadi awalnya kita buat itu Namanya Optik Fortuna Tetapi untuk Legar Formil kita Optik Jibran dulu Baru merambah ke cabang-cabang yang lain Setelah Optik Jibran berdiri Tahun 2003 2013 Terus cabang-cabang yang lain Totalnya berapa Ada berapa cabang Hari ini kita memiliki 12 cabang Ada di Jepara 12 cabang Dari sales Keliling kacamata Ini perlu teman-teman yang Sekarang Lagi Merilis Usaha Optik Atau lagi belajar Belajar Mau jadi pengusaha kacamata Ataupun teman-teman yang masih jual Di samping alun-alun juga Gitu ya Itu Menurut A Bisa gak A Seperti A Nanti A Semua bisa Semua tergantung kemauan Dan Mindset Tergantung mindset Ya mindset Jadi Harapan Atau di dalam hati Itu semuanya Kepengen Begini Tetapi ketika Yang muncul Pilihan katanya salah Hasilnya Bumi dan langit Misalkan Ada seseorang Kurang Apa Ingin maju Dalam dirinya Tetapi masih sudah Apa yang disampaikan itu Aku kok begini Aku kurang begini Jadi kemauannya Pengen maju Tetapi Pilihan Kalau sudah Sampai Berupa kalimat Dan kata Salah Hasilnya bumi dan langit Itu Pemahaman saya Jadi kalau Penting ya Jadi kalau Orang berkata Itu kan Kata adalah doa Kalau orang Jawa Bilang Mandi Ucapan Hati-hati Kalau dalam berbicara Jadi Misalkan Orang Sudah Menginginkan Sebuah kemajuan Dalam dirinya Itu tolak ukurnya Harus Diukur Hari ini kita Dengan besok kita Atau Kemarin Dan hari ini Itu yang boleh dibandingkan Hanya untuk diri sendiri Tidak boleh untuk yang lain Sehingga kita akan melihat Kemajuan dalam diri kita Per hari Per bulan Per tahun Itu tips dari AA Buat Anda para pengusaha Yang sedang ingin Menjadi pengusaha yang besar Sedang merintis usaha Di bidang optik Nah Pertanyaannya teman-teman Pasti teman-teman kepo ya Jadi Dari 12 cabang optik ya 12 banyak loh ya 12 itu semuanya ada di Jepara Ada di Jepara Kudus dan Pati Jepara Kudus dan Pati 3 kota itu ya Mungkin insya Allah Tahun depan kita mau ke Demak Pro Dadi Sama Semarang Demak Pro Dadi Dan Semarang Berarti nanti Mungkin tahun depan Sudah ada sekitar 20 cabang ya Amin Amin ya Nah Sekarang kita tanya Hal yang agak sedikit Rifat ya Teman-teman ya Omsetnya Omsetnya Boleh ya Tanya omsetnya Omset Omset dari 12 cabang Optik yang AA Kelola yang Punya ini Satu bulannya Kira-kira berapa Omsetnya Omset ya Betul Jadi kita Kalau bicara Omset itu Kita bicara Keberkahan Jadi berapapun Orang mendapatkan Suku hasil Ketika Kita tidak Pandai mensyukuri Atau kita Tidak bisa Apa namanya Memposisikan diri Berapapun Akan kurang Tetapi bagi saya Saya tidak akan bicara nominal Paling tidak Kita bicara Pasif income Jadi bagaimana Orang Tidak terlibat Dalam usaha Tetapi usaha itu Bisa Mendatangkan Rezeki untuk kita Tanpa kita Apa namanya Mengurusi pekerjaan tersebut Itulah yang namanya Pasif income Tetapi Usaha itu Bisa Menghidupi kita Dan sesuai Dengan kaya hidup kita Tentu saya Menarik Jadi AA Ipong ini Punya prinsip Beliau Buat sistem sendiri Buat sistem sendiri Tapi beliau Berjalan dengan Sistem tersebut Dengan mengelola 12 optik Dan Tanpa Melibatkan Beliau Di setiap cabang optiknya Begitu ya Kurang lebihnya Jadi Jadi AA sekarang Sudah Ada di dalam posisi Yang Bisa disebut Menari Di atas sistem Sistem yang AA buat Menghasilkan 12 cabang optik Dan 12 cabang optik Memberikan pasif income Terhadap diri AA Ipong sendiri Nah jadi itu Menarik sekali ya AA Ipong ya Karena banyak sekali Pengusaha yang Masih ribut Masih sibuk Masih gak punya waktu Masih Kesana kesani Mudar 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 Mandir mudar mandir Dengan mengelola bisnisnya Tapi kalau AA Ipong ini Unik ya Terus sekarang nih Ada sesuatu yang lagi viral ya Teman-teman ya Yaitu Masalah Pencalonan DPRD Kabupaten Jepara Yang disitu Ada nama Dari AA Ipong AA Saiful Abidin Di salah satu Partai politik tertentu Kita gak sebut Karena ini bukan Akun untuk kampanye ya Teman-teman ya Jadi Kira-kira AA Dengan 12 cabang optik Saya rasa Secara finansial AA Sangat-sangat mampu Karena beliau Sudah memiliki cabang Begitu banyaknya Nah Apa motivasi Kenapa AA Ipong Malah Terjun ke dunia politik AA Ipong menjadi Salah satu caleg Di Salah satu partai politik Tentu AA Jadi Terima kasih Mas Ini mungkin Banyak masyarakat Yang masih bertanya-tanya Dan bertanya-tanya Kenapa saya Maju menjadi calon Anggota legislatif Di prinsip saya Di awal Banyaknya Kita itu kan hidup di kampung Iya Di desa Kita juga Sering Atau mungkin aktif Di dalam banyak organisasi Dan organisasi itu Semuanya nirlaba Karena hari ini Saya tergabung di Kurang lebih 17 organisasi Banyak sekali ya 17 organisasi Kita sudah terbiasa Yang namanya Berorganisasi Selain mengembangkan diri Kita Berbuat untuk Bermanfaat Untuk masyarakat Jadi kita sudah terbiasa Seorang Semua Teman-teman organisatoris Paling tidak Bagaimana Bisa mengasah dirinya Dan memberi manfaat Untuk orang lain Ibaratnya Kalau ada kegiatan Itu kaya lah Sudah terbiasa Merogoh koceknya Mas Itu satu Karena organisasi itu Non profit ya Kaya nirlaba Yang kedua Banyaknya Nyunsew Bahasa kami Proposal yang masuk Baik itu Kegiatan Maupun Meminta Bantuan Tetapi Hari ini Saya sih Semampu saya Jadi Kalau kita itu Kalau mau bantu orang Paling berapa sih mas Paling 1 meter 2 meter Kekuatan kita Tetapi Ada hal Yang saya menjadi Motivasi Untuk maju adalah Bagaimana diri saya Bisa bermanfaat Untuk orang lain Juga terlibat Dalam sistem Pemerintahan Sehingga Ketika Kita bisa Menyampaikan Aspirasi Itu tempat Sasaran Dan yang paling Penting adalah Bagaimana Mengawal Aspirasi itu Kepada Hal yang memang Benar-benar Pada tempatnya Dan amanah Itu yang paling penting Berarti Kita bisa mengambil Kesimpulannya Bahwa mungkin Aak Sekarang Terjun di dunia Politik Karena Ingin Lebih banyak Membantu Karena kalau Membantu Sekarang Itu Aak Sangat terbatas Tapi Aak Berpikir Bahwa Berpendapat Jika nanti Terjun di dunia Politik Bisa lebih Banyak Membantu Itu menarik Karena saya Tahu sendiri Teman-teman Bahwa Sahabat saya ini Ipung ini Memang pengusaha Luar biasa Di setiap acara Baksos Insya Allah Itu ada Bud Optik di brand Itu bagi-bagi Kacamata gratis Sudah tidak terhitung Jumlahnya Jadi teman-teman Viewer pasti Sudah pada mengerti Jadi kita tanya lagi Teman-teman Itu Kita mau tanya nih Aak Aak pernah mengalami Kebangkutan gak Aak Terjun di dunia Terjun di dunia